. Cadangan pasir laut siap jual disinyalir Rp600 triliun, Stefan Antonio, di mana ga ijo matanya Rezing Mulyono. Gara-gara IKN, pemerintah sampai jualan pasir, karena nombok banyak naikin pajak aja ga cukup, apapun dijual. Nah sekarang pasir yang sudah dilarang dijual selama 20 tahun yang lalu, malah dapat izin ekspor. Mantan Menteri Kelautan sampai bikin tweet nangis di Twitter karena takut rumbu karang rusak. Kok bisa diaktif jabatan bisa bikin kebijakan seperti itu? Ini dieksekusi lewat Permendak No. 20 dan 21 tahun 2024, tentang larangan dan kebijakan ekspor. Padahal Pak Jokowi sendiri yang bilang jangan membuat kebijakan ekstrim menjelang akhir jabatan. Semua nyalain siapa? Menteri Perdanaan Pak Jokifli Hasan. Baru juga sebentar udah ada 66 perusahaan untuk antri pengaruhkan pasir untuk ekspor. Apa sekarang hutang dan pajak ga cukup sampai harus jualan aneh-aneh gitu? Ya itu betul, tapi sekarang sudah kita hitung betul. Jadi kalaupun mau dilakukan itu, sebenarnya sendimen. Jadi tadi sendimen yang harus didalamkan, karena kalau tidak nanti kapal juga bisa nyangkut di sana. Jadi kita betul-betul diriti dan teknologi sekarang, kita akan bisa mengawasi dengan tertib. Ekspor pasir laut dilegalkan setelah 20 tahun dilarang. Calon pembeli utamanya siapa? Singapura. Yang terus melakukan reklamasi. Harga HDB alias apartemen subsidi di Singapura itu rata-rata 50 juta per meter. Ini rumah subsidi loh. Jadi ya jelas aja reklamasi itu sangat worth it. Pak Jokowi bilang masih banyak eksportir ilegal pasir laut. Jadi sekalian aja dibikin legal supaya lebih mudah pengawasannya. Dan walaupun banyak kontroversi, Pak Luhut bilang penambangan pasir laut akan mengatasi pendangkalan dan sebagai upaya pelestarian laut. Kementerian KKP klaim bahwa ada 3 miliar kubik pasir laut yang siap diekspor. Jadi kalau misalnya perkiraan harga jual pasir laut itu sekitar 18-21 Singapura dolar per meter kubik, maka potensi pendapatan yang dapat diperoleh setidaknya itu 600 triliun rupiah. Jadi denger kayak gitu gimana? Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka adalah sedimen. Sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal. Nah, sekali lagi, bukan... Nanti kalau diterjemahkan pasir beda lo ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen. Tapi sedimen. Coba dibaca di situ. Sedimen. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan para depan kita. Dalam bidatau pertamanya sebagai presiden, Jokowi Dodo menyebut akan bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Kini, Jokowi pula yang memungkungi laut dengan membuka keran ekspor pasir laut melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Padahal pasir laut masih dibutuhkan untuk reklamasi dalam negeri dan pembangunan lainnya. Eksploitasi laut sendiri terbukti pernah merusak dasar laut Indonesia. Pengerukan pasir laut besar-besaran bahkan berakibat pada tenggelamnya 70 laut di Kepulauan Seribu. Walhi menyebut PP Nomor 26 Tahun 2023 adalah jalan mulus untuk melegalkan penambangan pasir laut di mana-mana. Karena yang terjadi sekarang laut kita itu butuh pemulihan, butuh penyelamatan dari dampak krisis iklim dan saya kira kita sudah banyak sekali wilayah yang ditambang. Saya ambil contoh misalnya ada satu pulau kecil di Riau, Pulau Rupat, wilayah perairannya ditambang, pasirnya, nelayannya kemudian menjadi hilang. Mata pencariannya, lautnya rusak. Pemerintah berdali dibukanya keran ekspor pasir laut salah satunya untuk mengatasi sedimentasi yang akan menyebabkan pendengkalan dan kecelakaan di jalur laut. Celakanya, dalam sejarahnya keuntungan ekonomi yang jilat pengerukan pasir laut tidak setimpal dengan kerusakan lingkungan meski dikelola dengan teknologi canggih sekalipun. Saat pandemi, Bos Kalis, perusahaan terbesar di dunia, bahkan ya kalau bisa kita sebut, mengeruk atau menambang pasir laut di perairan Kodingareng diwilai tangkap melayan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita tahu, Bos Kalis adalah perusahaan yang punya teknologi yang sangat canggih. Apa yang terjadi? Bisa terjadi kerusakan yang sangat parah, Pulau Kodingareng mengalami abrasi, melayan tidak bisa menangkap laut, arus laut menjadi sangat tinggi, banyak masyarakat, terutama ibu-ibu yang ketakutan pulaunya semakin rusak, bahkan banyak melayan-layan yang pergi dari pulau itu karena sudah tidak bisa melaut. Dan banyak masyarakat yang kemudian dia harus mencari utang, karena income-nya, pendapatan dari melautnya sudah tidak ada. Ini pengalaman, saya kira yang sangat penting disampaikan, karena apa? Karena Bos Kalis, perusahaan Belanda, yang punya teknologi hebat pun sebetulnya tetap merusak, tetap menghancurkan ekosistem laut. Oleh karenanya, izin ekspor pasir laut dihentikan pada masa Presiden Megawati sejak tahun 2003, alias 20 tahun lalu. Lantas, apakah suara keras penolakan ekspor pasir laut menjadi pertimbangan pemerintah saat ini? Larangan ekspor pasir laut yang dicabut Jokowi ternyata membuat Singapura gembira. Meski demikian, sejumlah pemerhati ekonomi menilai ekspor pasir laut siap jual disinyalir memiliki nilai nominal yang fantastis yakni sebesar 600 triliun rupiah. Itu diungkap Leonard Hartono melalui akun TikTok-nya yang kemudian dibagikan ulang Stefan Antonio DX. Gimana ga ijo matanya resim Mulyono disinyalir nominal pasir siap jual sampai 600 triliun, tulis at Stefan Antonio garis bawah-garis bawah DX Twitter, dikutip selasa tanggal 17 September tahun 2024. Cadangan pasir yang sudah siap dijual jika dikalikan dengan kurs maka ada senilai 600 triliun rupiah. Gila KEMAR UKN ya! Apa-apa dijualin sama Mulyono, lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menuai sorotan karena pemerintahannya melalui Kementerian Perdagangan Kemendak resmi membuka keran ekspor pasir laut. Terkait hal itu, wahana lingkungan hidup Wagi Nasional melalui cuitannya di akun at Wagi Nasional, mengkritik keras kebijakan tersebut. Mengekspor pasir laut itu, kayak dapat untung sedikit lagi banyak. Karena kerusakan lingkungan yang ditanggung butuh biaya pemulihan yang tinggi dan merugikan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, tulis akun tersebut dikutip Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Sebagai tambahan informasi, selama 20 tahun, mengapalkan pasir laut untuk dikirim ke luar negeri adalah aktivitas ilegal. Aktivitas melegalkan aktivitas pengerukan dan pengiriman pasir laut dari wilayah Indonesia untuk kemudian dijual ke luar negeri diatur dalam Permendak Nomor 20 Tahun 2024. Dapatkan berita terupdate dari Fajardi. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang barang yang dilarang untuk diekspor. Aturan lainnya yaitu Permendak Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Kedua Permendak baru yang melegalkan ekspor pasir laut itu merupakan aturan turunan dari peraturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, Jokowi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!